selamat menikmati terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Husna Hisaba Ainis SPD buru sejarah dari SMA Negeri 1 Marga Asih Kabupaten Bandung pada kesempatan kali ini saya akan mulai berbagi bagaimana untuk membuat akun SIM PKB kemudian bagaimana kita akan menganalisis dan mengkaji bagaimana apa yang ada di dalamnya sehingga kegiatan apa saja yang harus kita jalankan di dalam SIM PKB tersebut pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kepada rekan-rekan semua bagaimana cara mengaktifkan akun SIM PKB kemudian bagaimana cara mengerjakan sampai tuntas AKM sehingga di video ini adalah merupakan kegiatan terakhir dari video pengimbasan atau hasil dari BIMTEK yang sudah dilaksanakan maka hari ini adalah hari atau kegiatan terakhir di mana AKM itu mulai dilakukan oke sebelum memulai langkah-langkah selanjutnya yang akan saya peparkan nanti di slide berikutnya di video berikutnya izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana pengalaman saya untuk mengerjakan dan mengikuti kegiatan AKM yang dilaksanakan secara daring ini untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di video berikutnya jangan di skip ya namun jangan sampai lupa ketika kita mau mulai mengaktifkan SIM PKB maka kita harus memulai dulu langkah-langkah yang disebut sebagai koordinasi koordinasi dengan MGMP masing-masing di kebupaten kota setempat sehingga ketika kita belum punya akun SIM PKB maka akun SIM PKB ini harus dibuat dulu oleh MGMP setempat tapi ingat untuk membuat pengimbasan video ini sangatlah tidak sulit karena ketika kita mau belajar ketika kita mau berusaha sekuat tenaga apapun yang menjadi resiko kita sebagai guru dan tenaga pendidikan semua hal itu bisa kita lalui semua hal itu kita bisa laksanakan sampai setuntas-tuntasnya terakhir mungkin ini dari saya jangan lupa ketika kita mau membuat suatu karya kita mau membuat suatu video jangan lupa mencoba mencoba dan terus mencoba jika kita tetap tidak bisa untuk mencoba maka tetap kita harus bisa mencoba karena segala sesuatu itu harus kita coba tapi dalam hal yang positif sehingga kita sebagai guru akan membuat sebagai sesuatu inovatif buat siswa-siswa kita nanti di masa mendatang bahwa ternyata guru juga bisa berkarya sehingga murid pun juga bisa berkarya baik karena itu silahkan tuntaskan AKM ini setuntas-tuntasnya jangan sampai kita lupa mengerjakan menuntaskan rangkaian-rangkaian dari satu tahap satu sampai tahap berikutnya sehingga kita tidak bisa menuntaskan kegiatan itu sampai tuntas akhir kalam semoga dengan kegiatan AKM ini paradigma berpikir kita konsep-konsep berpikir kemahrikut itu bisa sampai merata ke seluruh jajaran guru di seluruh Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton